Intro Seperti biasanya Kalo kita mau melintasi suatu negara Pasti butuh surat yang diurus-urus Nih kayak sekarang Saya lagi mau ngurus surat pas lintas batas Di Kecamatan Lumbis Ikutin judah saya Dicapet kewala Cuma ada saya sama emasnya doang Saya kayaknya mau nemenin emasnya aja di belakang Misi pak Dokumen ini menjadi syarat wajib Ketika warga Indonesia bertandang ke Malaysia Melalui tempat sekelas pos imigrasi Di Lumbis, Kalimantan Utara Pas lintas batas ini atau PLB Sebenarnya hanya berlaku di sekitaran Kecamatan Lumbis Seperti Kota Malinau dan juga Sebaku ya Bapak Ya Nah tapi kalo misalnya udah masuk ke Kecamatan Lain itu gak bisa Mbak ini lintasnya udah jadi Sudah jadi ya Pak Jadi tinggal dipake Semoga sukses acaranya Ya amin Hati-hati di jalanan Ya terima kasih banyak ya Bapak Ya Sudah dibantu Yeayy PLB saya sudah jadi Ya tinggal berangkat deh Petualangan lintas negara kali ini Tak sekedar menguji adrenalin saya Untuk menyeberangi perbatasan Tapi juga mengulik habis kekayaan alam Kalimantan Utara Bersama masyarakat daya Kenya Omalung Saya dan tim jujak petualang Akan membuktikan keberadaan pohon meranti terbesar Yang ada di Indonesia Bahkan konon di dunia Wow Giri kan Giri kan Gimana jurunya, Pak? Ada satu pohon yang salah satu pohon terbesar di dunia. Saya penasaran banget sebesar apa sih sebenarnya pohonnya, Pak? Untuk mendeteksi keberadaan pohon raksasa, saya harus menyusuri perairan Sungai Setulang di Pelosok Kaltara, dekat perbatasan Indonesia-Malaysia. Sayangnya debit air di Sungai Setulang begitu kecil. Perjalanan saya menjadi tidak mudah, banyak badan sungai yang dangkal. Sepertinya, saya baru akan sampai di Tama Oleng 4 jam lagi. Nah ini sekarang saya lagi di tempat pemberhentian kedua. Di sini itu tempat kita mencari bahan-bahan untuk nanti masak ya, Kakak. Kita cari daun, cari bambu nih, dipotong, dibersihin dulu buat dibawa nanti ke sana. Kita masak-masak ya, Kakak. Masak yang banyak. Kemungkinan kami akan bermalam di hutan. Untuk itu, butuh mengambil bambu sebagai bahan perlengkapan. Bukan Kalimantan Utara namanya jika tidak menyajikan lintasan sungainya yang begitu alami dan masih lihat. Perjalanan menuju Tanah Olen tidak mudah. Alam memiliki wajahnya sendiri yang tidak terduga. Untungnya masyarakat Setulang sangat tangguh. Meski menguras tenaga dan menguji kesabaran, perjalanan ini terus maju mendekati Tanah Olen. Turun lagi! Itu juru batunya gimana sih? Tidak cuma hidup yang berliku-liku. Perjalanan saya kali ini juga berliku-liku. Lihat saya harus jalan karena memang sungainya yang semakin dangkal. Jadi perahunya lewat pinggir-pinggir sana. Mengurangi beban, jadi kita turun harus jalan sampai depan sana. Di sungai Setulang, ikan jenis bar sangat mudah dijumpai. Hasil dari cara tangkap ramah lingkungan ini selalu menjanjikan hasil. Sambil menunggu kita jalan-jalan, bapaknya tuh lihat. Ngejala ikan. Buat lauk, lumayan kan kalau dapet. Ada! Coba-coba lihat. Ikan apa ini bapak? Baik, licin. Lumayan buat makan siang kita. Tuh. Ini ikan apa kalau dibilang di sini? Lalang, lalang. Oh, ikan lalang katanya. Mana, mana, mana? Ini sini. Eh. Ini bisa, ini kemarin tuh. Bapak ini. Kenapa sih? Hehehe. Yuk, aku cuma satu. Ada bapaknya di sini ikannya kecil-kecil. Jadi kita mau cari lagi desainnya di hulu. Kayaknya masih ada ikan yang besar. Aduh, lanjut lagi perjalanan. Wuhu. Hei. Wah, saung saya. Ketinggalan. Iya. Ini masih seperempat perjalanan. Tapi banyak banget kendalanya. Wih, awas baling-baling. Sungai Setulang merupakan sungai pegunungan. Tetapi karena sempit dan dangkal, perahu kami harus berulangkali didorong. Jelang pukul 3 sore hari, akhirnya kami memasuki kawasan tanah Olen yang menjadi tujuan utama perjalanan ini. Namun kami harus mendirikan tempat bermalam. Ya, karena pohon besar yang saya cari masih sangat jauh pohon beranti raksasa. Dua telur. Dua telur. Telur. Dua telur. Panjang di atas, yang pendek-pendek di bawah. Oke. Berhubung kita bermalam di hutan. Jadi kita buat tempat singgah. Ya, dari alam juga dibuatnya. Kayak itu tuh atapnya pakai daun talang kalau di sini. Udah deh dibuat seperti rumah, supaya aman nanti malam kita terjaga dari ganggu-gangguan luar. Kecepatan masyarakat Kenya membangun bifak luar biasa. Tidak sampai seperempat jam, bifak kami sudah berdiri dan dapat digunakan. Olahan makanan khas Kenya pun segera dibuat. Buat daunnya. Kita pertama-tama apa? Kayak daun pisang. Bukan. Pakai tangkan, bukan. Nah, bambu yang tadi kami cari berguna untuk bertualang di hutan seperti ini. Eh, Bapak, daun apa? Daun dari tanaman jenis Tikala yang kami dapatkan, juga dipakai membungkus makanan. Daun ini memiliki aroma sedap yang sangat kuat. Menurut kami tidak menggunakan bumbu sama sekali. Tapi soal kelasatan jangan ditanya, dan yang pasti sangat sehat. Atak lalang. Atak lalang. Atak lalang. Nah, sekarang kita lagi mau buat ikan atak lalang. Nah, ini dibuatnya, dibungkus pakai daun ubek bau, dimasukkan ke sini, ke bambu, udah-udah ditutup lagi pakai daun ini. Ya, ubek bau juga tutupnya. Harum. Ini harum banget lah. Ini lebih harum dari wangi badan saya, Pak. Prinsip memasak dalam bambu memanfaatkan uap panas. Uap yang terjebak di dalam bambulah yang berfungsi mematangkan bahan makanan. Caratnya, api harus menyala dengan baik, sehingga media masak alami ini tidak hangus dan membocorkan uap panasnya. Sebari menunggu makanan matang, masyarakat memanfaatkan waktu mencari sayuran dari umbut gamok atau talang. Umbut tanaman ini diakini mampu mendinginkan perut usai bekerja berat. Cocok dengan petualangan kami seharian ini. Nah, ini yang enak, yang manis. Nah, ini umbut yang tadi pohonnya, pohon talang yang daunnya dipakai buat tutup atap. Atap tempat tinggal nanti kita malam. Ini rasanya tuh manis dan sepet. Jadi, antara manis dan sepet. Nah, itu tuh rasanya. Lawas. Aroma yang tadi daun ubek bau itu, ini langsung menyengat ke hidung saya. Jadinya emang aromanya tuh angin banget. Masakannya mungkin jadi enak kali ya. Coba Bapak buka dulu rasanya seperti apa. Saya mau coba. Awatak bui. Bui. Rasa ikannya tuh enak, lembut. Ikannya tuh kayak di presto gitu tuh. Makanan sederhana ini luar biasa nikmatnya. Nah, komposisi kandungan gizinya pun cukup lengkap. Karbohidrat kami dapat dari ketan, sementara protein dari ikan segar. Nutrisi baik lainnya disumbang sayuran umbut talang. Rasanya tuh enak. Mek omang. Kalau bisa lihat nih di sini semua, bahan-bahannya kita ambil di alam. Dari tempatnya, daun-daunnya, semuanya bikin atap-atap. Semua dari alam. Tanah Olen. Alam hutan tropis yang terbentang seluas 5.300 hektare. Dalam bahasa Kenya Omalung, tanah Olen bermakna kawasan hutan yang disisarkan atau tanah yang disimpan. Nih ya, di tanah Olen ini bisa dilihat pohonnya masih besar-besar. Salah satunya ini nih, pohon ipin. Semangat Bapak demi melihat pohon yang ajaib. Lumayan menguras tenaga untuk mencapai lokasi pohon raksasa. Masih 10 kilometer lagi di dalam hutan. Seperti biasa, kalau orang kampung bilang, deket kok, deket. Nah, itu perlu dipertanyakan. Pohon-pohon besar yang ada di dalam tanah Olen kebanyakan pohon jenis meranti dan pohon majau. Nah, ini salah satu pohon besar ya. Kalau di sini namanya pohon banir. Nih, sebenarnya ini akarnya cuma seperti dinding besar-besar. Tuh, Bapaknya sampai naik-naik ke situ. Naik dari pohon, duduk di situ. Nyantai banget Bapaknya. Tak mungkin pohon berdiameter besar bisa berdiri kokoh tanpa akar banir atau akar papan. Ya, akar ini adalah ciri khas pohon-pohon besar yang ukurannya tidak biasa. Tanpa akar papan, pohon raksasa akan roboh. Sebenarnya sudah banyak banget orang lain yang masuk ke dalam hutan ini yang pengen debang pohonnya. Karena melihat pohonnya besar-besar, banyak yang menawarkan oleh masyarakat boleh gak ditebang. Tapi masyarakat memilih untuk menolak karena masyarakat lebih memikirkan buat nanti ke depannya gimana. Minum. Kalau misalnya di hutan seperti ini, kekurangan air ini bisa diminum airnya. Rasanya sih sepet-sepet gimana gitu. Tapi menghilangkan dahaga benar. Dingin di tengah rupanya. Dingin di tengah rupanya besar-besar. Selain di Indonesia, beberapa pohon besar yang masih ada di dunia antara lain terdapat di Alaska dan Australia. Kawasan hutan tropis yang terjaga memang semakin langka di dunia. Yompe juga. Tuh, lihat tuh pohonnya. Meranti kuning. Ini dia. Salah satu pohon yang paling besar di dunia. Bisa dilihat. Itu emang besar banget. Saya baru pertama kali lihat pohon segede ini. Capek. Taik turun gunung. Kepleset-kepleset. Capek. Capeknya saya terbayar. Nyompe juga. Tuh, lihat tuh pohonnya. Meranti kuning. Luar biasa menakjubkan. Indonesia masih punya pohon jenis meranti dan pohon majau ukuran jumbo. Kelilingnya itu 9 meter. Dan ini masih sangat dijaga sama masyarakat. Jangankan untuk ditebang ya Bapak ya. Untuk dikikis-kikis aja ini gak boleh. Ini harus dilindungi sama masyarakat di sini. Kita harus berbangga dengan masyarakat Kenyo Ong Malum. Karena mereka juga lah. Indonesia masih ditempatkan sebagai negara yang memiliki pohon-pohon besar di dunia. Ini lagi proses untuk mengukur si pohon meranti kuning ini tapi pakai rotan. Nanti kita lihat seberapa besar keliling dari ini nih. Pohon besar ini. Menurut penuturan warga, saya dan tim Jejak Petualang adalah kru TV pertama yang berjuang habis-habisan untuk menuju ke pohon terbesar di kawasan ini. Ini aja belum rata ya. Segini. Ini udah mundur-mundur nih. Nah ini dia kira-kira diameter dari pohon meranti kuning yang ada di belakang saya. Hitung aja satu orang tuh satu setengah meter. Satu setengah meter depan. Ini segini. Ini ada enam orang. Satu setengah meter kali enam berapa? Ini ada enam orang. Sekitar. sembilan meter lah ya Pak ya. Kelilingnya. Tuh gede banget. Ini masyarakat lagi mempersembahkan lagu untuk si pohon besar ini. Biasanya kalau masyarakat kesini mereka semua senang. Karena mereka juga sadar kalau hutan ini tuh akan berlangsung lama sampai nanti akan terus ada. Karena itu tadi. Masyarakat bisa menjaga hutan ini dengan baik. menolak orang-orang yang mau menebang-enebang pohon disini. Mau merusak-merusak hutan. Mereka stop. undermine пом głosinkan. Saya kata harus hari ini oikin istri. Ini seperti yang angkak. Dia kuih أَحْأَحَة Terima kasih.